Oke baik, kembali lagi bersama saya Adrian Christian Kali ini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan Brighton Property Company Profile Yang dimana ini merupakan tugas dari kampus kami Yaitu di Universitas Budiakartika dengan dosen Bapak Roby Kurniawan Dengan mata kuliah, interaksi manusia dan komputer Berikut ini hasil presentasi dari saya Baik, inilah dia untuk hasil dari slide pertama Yang dimana di slide awal ini saya memberikan judul Analisis Company Profile Atau Analisis Company Website Yaitu dengan saya sendiri Adrian Christian 311-17014 Nah, untuk yang di slide awal Saya memberikan tampilan untuk web perusahaan Yaitu Brighton Property Company Dengan yang dimana memiliki jargon bring in Dan juga di sebelah kiri ini sudah terdapat logo Brighton Real Estate Agent Dan juga ada website terdapat di bagian Google tersebut Nah, untuk tampilan home seperti ini Kalian juga bisa cek di website Brighton tersendiri Yaitu di brighton.co.id Yang dimana tampilan home awal ini Terdapat tulisan atau caption Yang dimana untuk mencari properti impian Ada juga sell Ada juga all Yang dimana all ini juga Kita untuk bisa mencari lokasi Yang kita mau cari properti tersebut Dan juga ada sell yang dimana Terdapat properti yang dijual Ataupun dengan rent Terdapat properti yang direntalkan Atau disewakan Nah, untuk yang slide selanjutnya Yaitu untuk tampilan home itu Juga ada informasi Seperti tampilan beranda Yang dimana Ada properti terbaru Yang akan dijual Seperti rumah Ataupun tanah Ataupun apapun Properti yang ada disini Juga lengkap di Brighton.co.id Nah, untuk di tampilan Website Brighton.co.id Ini terdapat fitur yang dimana Terdapat logo Ada di samping website kiri sana Di ujung kiri Dan juga ada search engine Yang dimana ini Terdapat mesin pencarian Dan juga ada About Brighton Atau About Us Serta juga ada Join with Brighton Yang dimana Fiturnya nanti akan saya jelaskan Serta ada kontak Person dari Brighton tersendiri Ada juga Mortegate Yaitu dengan Tampilan website Yaitu Seperti Menghitung untuk KPR Dan juga ada artikel Tentang Brighton Dan juga Di ujung kanan sana Terdapat ID Yang dimana itu Merupakan Bahasa Yaitu Kita bisa memilih Memilih dua bahasa Yaitu Indonesia Ataupun Inggris Serta ada tampilan Login Dan Login Dan Logout Oke untuk slide selanjutnya Yaitu saya akan menjelaskan Untuk tampilan menu Dalam setiap website Brighton.co.id Yaitu yang dimana Terdapat di fitur search Yaitu ada Search project Dan juga ada search secondary Dan juga ada search agent Ya Seperti ini tampilannya Nanti untuk lebih jelasnya Kalian juga bisa cek Di website www.brighton.co.id Untuk slide yang selanjutnya Yaitu dimana terdapat Fitur About Brighton Yaitu seperti ini Yang dimana Di About Brighton ini Memiliki Tampilan menu seperti Best Achievement Office Februari 2020 Dan juga Best Achievement Advisor Leader Serta ada Best Loan Partner Februari 2020 Serta ada Best 25 Achievement Productions Dan juga ada Best 25 Number of Sales Februari 2020 Dan juga ada Best Couchers Februari 2020 Serta ada Best Recruiter Februari 2020 Dan juga ada Best Lister Februari 2020 Yang dimana Di About Brighton ini Terdapat Informasi yang sangat Up to date Seperti Semua dari Best Of the best Yaitu dari Bulan Februari Sudah terdapat Tampilan About Brighton Untuk Detail lebih lanjut Kalian bisa cek Di Website www.brighton.co.id Hanya saja Disini saya Hanya menampilkan Untuk bagian About Yaitu di Best Achievement Office Februari 2020 Dan juga Selanjutnya Untuk menu Di dalam web ini Sudah terdapat Seperti yang Ada disini Yaitu untuk Join us Yaitu seperti Ada Join us as agent Ataupun Join us testimonial Dan juga ada Di bagian Business Opportunity Day Jadi buat Buat kalian semua Yang penasaran Bisa Kalian langsung saja Cek Di website Tersebut Ada fitur Join sebagai Agent Ataupun ada Testimoni Tentang Dari para Marketing Marketing Di Brighton.co.id Nah Selanjutnya Untuk fitur Context Ini juga Terdapat Seperti Context Tentang Out Office Atau Feedback Dan juga Download NFAQ Jadi untuk Ini saya Hanya menampilkan Beberapa Fitur Yang ada Disini Untuk Detailnya Kalian bisa Cek Lebih lanjut Nah Serta Juga Ada Terdapat Fitur Yaitu Mortgeek Yang dimana Di website Tersebut Ini sudah Sangat Lengkap Sudah Tersedia Untuk Perhitungan KPR Atau Hasil Perhitungan Kredit Jadi Buat Teman-teman Semua Yang ada Disini Bisa Langsung Saja Untuk Bisa Mengecek Ketika Ingin Mencari Property Di website Brackton .co.id Atau Di Brackton Property Company Number One In Indonesia Kalian Bisa Langsung Saja Memasukkan Angka Yang ada Disini Nanti Akan Terdapat Hasil Perhitungan KPR Tersebut Nah Dan Juga Di Website Brackton Tersebut Sudah Ada Menu Fitur Untuk Artikel Yaitu Dimana Terdapat Informasi Informasi Yang Disampaikan Oleh Brackton Property Company Atau Di Website Brackton .co.id Nah Itulah Dia Hasil Presentasi Dari Saya Tentang Interaksi Manusia Tentang Brackton Brackton Property Company Untuk Kurang Lebih Lanjutnya Atau Informasi Lebih Lanjut Kalian Langsung Bisa Cek Di Brackton .co.id Dan Juga Untuk Itu Saya Mohon Maaf Bila Ada Salah Kata Ataupun Yang Kurang Berkenan Sekali Lagi Saya Minta Mohon Maaf Dan Juga Itulah Dia Saya Sebagai Manusia Universitas Videokartika Telah Menyelesaikan Tugas Interaksi Manusia Dan Komputer Yaitu Dengan Dosen Bapak Ropi Kurniawan See you Di Next Videos